Hai kembali lagi di channel kami hari ini aku mau coba share tentang bagaimana cara mengatasi kompor gas yang tidak menyala setelah mengganti tambung gas yang baru pertama adalah kita lihat di indikator sini indikatornya menyala ini menandakan ada tekanan tetapi kenapa tidak menyala diri pada kompor tungku pertama maupun tungku kedua ada beberapa cara yang mudah cara yang pertama yang mudah kita lakukan adalah pertama-tama kita copot terlebih dahulu alat ini lalu ambil benda yang dekat dengan kalian hari ini kita memakai sebuah obeng lalu kita pasangkan kembali selesai Hai sampai indikator menunjukkan bahwa ada tekanan lalu ambil obeng yang tadi ketuk-ketuk secara ringan atasnya tinggi bawah tidak perlu kencang-kencang yang penting ada aliran gas yang ke atas setelah kita ketuk-ketuk tadi kita coba melakukan yang tungku yang pertama gasnya masih belum sempurna jadi cukup di ketuk-ketuk saja ya teman-teman tidak perlu keras-keras atau apa yang tungku kedua kita coba ya gasnya mulai keluar masih dengan proses penyatuan gas belum terlalu sempurna jadi itu aja tips dari kami bagaimana cara menyalahkan gas gas ketika mengganti tabung gas yang baru apalagi setelah ditinggal muti apinya sudah sempurna ini juga sudah sempurna oke terima kasih jangan lupa like share and subscribe thank you guys see you in next video bye bye ya ya ya